Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan jumlah tersebut, kasus COVID-19 di Kepulauan Bangka Blitung bisa dikatakan melandai. Kebijakan pemerintah Bangka Blitung dengan mengurangi intensitas perjalanan pesawat dan kapal laut menjadi salah satu faktor sehingga minimnya orang luar yang masuk ke Bangka Blitung. Ada 16 yang sehat, sehingga memang jumlahnya itu sampai dengan saat sekarang ada 23 yang sembuh. Dan memang kasus landai ini kita dapatkan, ada kebijakan kita dari Pemprov yang pertama kemarin adalah mengurangi intensitas perjalanan pesawat maupun kapal. Sehingga jumlah orang yang masuk ke Bangka Blitung itu sangat minim. Tercatat hingga kini, sebanyak 42 pasien positif. 27 pasien di antaranya dinyatakan sembuh. 11 pasien dalam tahap penyembuhan. Dan 1 pasien positif meninggal. Terima kasih.